Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Kateri kelas 8 semester 1 Yaitu Persamaan Garis Lurus Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis fungsi linear Sebagai persamaan garis lurus Dan menginterprestasikan grafiknya Yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Selanjutnya 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual Yang berkaitan dengan linear Persamaan garis lurus Pada pertemuan kali ini Siswa diharapkan mampu Memahami persamaan garis lurus Menggambar grafik lurus Selanjutnya Menghitung kemiringan suatu garis Pertama yang akan kita bahas Ialah mengenai persamaan garis lurus Persamaan garis merupakan persamaan linear Dua variable dengan koefisien kedua variablenya Tidak boleh nol bersamaan Persamaan garis lurus adalah Suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus Bentuk umum persamaan garis lurus Bentuk umum persamaan garis lurus dalam variable X dan Y Sebagai berikut Y sama dengan MX ditambah C Dimana Y adalah variable M sebagai koefisien atau gradient X adalah variable Dan C adalah sebagai kontanta Atau AX ditambah BY sama dengan C Dimana X dan Y adalah variable A dan B sebagai koefisien Dan C adalah sebagai konstanta Berikut contoh bentuk persamaan garis lurus Ada beberapa jenis Yang pertama 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 2 Yang kedua 7X ditambah 4Y sama dengan 1 Yang ketiga X dikurang 5Y ditambah 8 sama dengan 0 Yang keempat 6X sama dengan negatif 5 Yang kelima Negatif 11Y sama dengan 9 Yang kedua adalah Menggambar grafik persamaan garis lurus Langkah-langkahnya Yang pertama Tentukan berapa buah titik nilai X Yang kedua Buatlah tabel pasangan berurutan X-Y dengan mensubstitusi kepersamaan Yang ketiga Gambar pasangan berurutan X-Y pada koordinat kartusius Yang keempat Buatlah garis lurus Yang melalui titik-titik di atas Perhatikan contoh berikut Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6 Pertama Buatlah tabel titik bantu Untuk Y sama dengan 2X ditambah 6 Yang pertama kita misalkan X dengan 0 Dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 6 Sehingga Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6 Sama dengan 6 Dapatlah titik koordinatnya yaitu 0,6 Selanjutnya negatif 1 untuk X nya Y sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 6 Sama dengan 4 Sehingga diperoleh titik koordinatnya negatif 1,4 Selanjutnya untuk nilai X dengan negatif 2 Y sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 6 Sama dengan 2 Sehingga diperoleh titik koordinatnya Adalah negatif 2,2 Yang terakhir untuk X Negatif 3 Y sama dengan 2 dikali negatif 3 ditambah 6 Sama dengan 0 Sehingga diperoleh titik koordinatnya yaitu Negatif 3,0 Setelah kita peroleh titik-titik koordinatnya Kita hubungkan titik-titik tersebut Jadilah dia persamaan garis Y Sama dengan 2X ditambah 6 Yang ketiga Gradien garis lurus Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis Gradien biasa dilembangkan dengan huruf M Gradien garis Sama dengan M Sama dengan Perubahan nilai Y per perubahan nilai X Perubahan nilai biasa kita sebut dengan delta Maka Perubahan nilai Y per perubahan nilai X Sama dengan delta Y per delta X Jika gradien positif Maka garisnya miring ke kanan Dan bila gradien negatif Maka garisnya miring ke kiri Gradien suatu garis Tergantung kepada persamaan garis Atau gambar garis tersebut Selanjutnya Kita menentukan gradien garis Yang akan kita bahas yang pertama adalah Menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya Langkah-langkah menentukan gradien garis yang diketahui grafiknya Misalkan diketahui grafik garis G Langkah pertama Menentukan dua titik sebarang pada grafik garis G Misalkan titik A di sebelah kiri titik B Buatlah garis mendatar putus-putus Garis titik A dan garis tegak melalui titik B Namai garis A dan garis B Kemudian garis B tegak lurus dengan garis A dan melalui titik B Selanjutnya Selanjutnya Buatlah garis putus-putus Garis A dan B Yang keempat selanjutnya Yang keempat selanjutnya Garis G, garis A dan garis B Membentuk segitiga siku-siku Dengan panjang sisi mendatar segitiga Menyatakan perubahan nilai X Dan panjang sisi tegak segitiga Menyatakan perubahan nilai Y Yang kelima Menentukan gradien garis tersebut Menggunakan rumus berikut Gradien garis G sama dengan Mg sama dengan Perubahan nilai Y per perubahan nilai X Sama dengan Delta Y per Delta X Perhatikan contoh berikut Yang pertama perhatikan gambar garis G Dan yang kedua perhatikan gambar garis A Nah akan kita bahas pertama yaitu Gambar garis G Kita akan menentukan gradien garis Jika diketahui grafiknya dari gambar pertama Delta Y bernilai positif Karena bergerak ke atas Gradien garis G sama dengan Mg Sama dengan Delta Y per Delta X Sama dengan 3 per 4 Selanjutnya kita bahas yang nomor 2 Delta Y bernilai negatif Karena bergerak ke bawah Gradien garis H sama dengan Mh Sama dengan Delta Y per Delta X Sama dengan Negatif 3 per 4 Yang kedua menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya Persamaan yang pertama yaitu Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan Mx ditambah C Garis dengan persamaan Y sama dengan Mx ditambah C Jika digambarkan pada bidang koordinat kertasius akan tampak seperti gambar di samping Pada persamaan garis Y sama dengan Mx ditambah C Nilai M merupakan besar gradien garis Dan C merupakan nilai ordina titik foto grafik garis pada sumbu Y Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan Mx ditambah C adalah M Perhatikan contoh berikut Garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 4x ditambah 5 Jadi M atau gradientnya sama dengan negatif 4 Selanjutnya Perhatikan lagi contoh berikut Garis dengan persamaan Y sama dengan 10x ditambah 8 Jadi M atau gradientnya sama dengan 10 Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua Gradien garis dengan persamaan Ax ditambah By sama dengan C Sebelumnya ubahlah bentuk Ax ditambah By sama dengan C ke bentuk Y sama dengan Mx ditambah C Ax ditambah By dikurang Ax sama dengan C dikurang Ax Kedua ruas dikurang dengan Ax Sehingga diperoleh By sama dengan negatif Ax ditambah C Selanjutnya Kedua ruas sama-sama dibagi dengan B By per B sama dengan negatif Ax ditambah C per B Sehingga diperoleh hasil Y sama dengan negatif A per B X ditambah C per B Dimana negatif A per B adalah gradient garis Kesimpulannya Gradien persamaan garis Ax ditambah By sama dengan C adalah M sama dengan negatif A per B Perhatikan contoh berikut Tentukan gradient garis dengan persamaan 3x dikurang 2y sama dengan 6 adalah Yang pertama kita tentukan A-nya terlebih dahulu A-nya adalah 3 Dan B adalah negatif 2 Kemudian kita menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B Lalu kita masukkan Tadi kan nilai A-nya adalah 3 Sedangkan rumusnya negatif A Jadi negatif 3 per negatif 2 sama dengan 3 per 2 Selanjutnya adalah Menentukan gradient dari grafik yang melalui titik 0,0 dan X,Y Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X,Y Maka gradientnya adalah M sama dengan Y per X Contoh Contoh Tentukan gradient garis dari grafik berikut Garis melalui titik 0,0 dan 2,4 Diketahui X sama dengan 2,Y sama dengan 4 Maka gradientnya adalah M sama dengan Y per X sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 Selanjutnya yang akan kita bahas Ialah menentukan gradient garis jika diketahui 2 titik yang dilalui Perhatikan gambar di samping Garis G melalui titik A X1,Y1 Dan titik B X2,Y2 Gradien garis G Mg sama dengan Perubahan nilai Y per perubahan nilai X Sama dengan Delta Y per delta X Sama dengan Y2 dikurang Y1 Per X2 dikurang X1 Gradien garis yang melalui titik A X1,Y1 Dan titik B X2,Y2 Adalah M sama dengan Delta Y per delta X Sama dengan Y2 Dikurang Y1 Per X2 Dikurang X1 Perhatikan contoh berikut Gradien garis yang melalui titik Negatif 7,5 Dan 3,9 Adalah Yang pertama Diketahui Jika X1 Yaitu Negatif 7 Y1 Sama dengan 5 Dan X2 Adalah 3 Y2 Sama dengan 9 Maka kita Menggunakan rumus M sama dengan Delta Y per delta X Sama dengan Y2 Dikurang Y1 Per X2 Dikurang X1 Maka Sama dengan Y2 Tadi 9 Dan Y1 Ada 5 Jadi 9 Dikurang 5 Per 3 Dikurang Negatif 7 Sama dengan 4 Per 10 Sama dengan 2 Per 5 Baiklah Anak-anak Pertemuan kita Sampai disini dulu ya Jangan lupa untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Sampai Negeri 3 Kota Singkawang Sampai jumpa Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bye Sampai jumpa ante Like Like